Langit di atas kota kuno laut utara suram tanpa suara guntur. Sinar matahari yang terik tak mampu mencapai permukaan tanah, menciptakan suasana gelap yang menekan mood semua orang. Gemuruh. Deru guntur mengguncang langit saat kilat menyambar cakrawala. Tak lama kemudian, hujan deras mulai mengguyur. Namun, pada formasi teleportasi kuno-kota kuno, ada arus kapal yang terus berlayar keluar. Satu demi satu, para pemuda heroik melompat keluar dari kapal yang gelap gulita dan berdiri di langit. Aura mereka begitu besar sehingga hujan lebat tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Kelompok demi kelompok orang keluar, hampir tanpa istirahat. Bahkan hujan deras pun tak mampu memadamkan api di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui tentang makam kuno pertempuran surgawi. Setiap 12 tahun sekali, saat matahari dan bulan bersinar bersamaan, makam kuno pertempuran surgawi akan dibuka selama 7 hari. Setiap kali ini terjadi, para murid elit dari berbagai tanah suci akan berkerumun. Bahkan, beberapa tokoh terkenal pun ikut datang. Tak seorang pun dan kekuatan apapun yang bisa mengabaikan keberadaan makam pertarungan surga. Namun, sejak era primordial, makam kuno pertarungan surga telah dibuka berkali-kali, namun tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan suksesi di dalamnya. Hadiah terbesarnya adalah koleksi sage agung yang memerangi surga. Sangat beruntung bisa menangkap untayan battle wheel. Meski begitu, berbagai vaksimasi sangat tertarik dengan makam kuno heaven battle. Sebaliknya, minat mereka justru semakin kuat. Setiap kali dibuka, putra dan putri suci dari tanah suci, serta murid elit klan tersembunyi, semuanya akan datang. Keberuntungan adalah salah satu alasannya, tapi alasan yang paling penting adalah ini adalah persaingan takasat mata di antara mereka. Kekuatan mereka mewakili masa depan pasukan masing-masing. Ini adalah peristiwa langka. Setiap murid elit, putra suci, dan orang suci adalah seorang jenius yang tiada taranya. Budidaya mereka mirip dengan generasi sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang memiliki fisik ilahi dan fisik suci yang tak tertandingi. Tidak ada seorang pun yang akan diyakinkan oleh orang lain. Banyak orang akan menjadi terkenal di seluruh dunia dalam acara akbar ini. Makam pertarungan surga terletak di kedalaman jurang kematian. Ini adalah tanah yang sangat beracun. Tanpa bimbingan seorang alkemis tingkat bumi, tak seorang pun bisa masuk. Yan Qing memperkenalkan perlahan, suaranya jernih dan merdu, bagaikan air yang mengalir di pegunungan, menggugah hati. Apoteker tingkat bumi. Sudut mulut Feng Hao melengkung, memperlihatkan senyuman. Tidak mengherankan jika dia akan muncul di kedai minuman dan menghentikan orang yang mengenakan jubah alkemis. Benar. Kalau tidak, kita pasti sudah berangkat jauh-jauh hari, karena matahari dan bulan bersinar bersama akan muncul dalam beberapa bulan ini. Namun, tidak ada yang tahu waktu pastinya. Menurutku, sebaiknya kita berangkat secepatnya. Mungkin, kalau tidak, akan buruk jika orang lain mengambil kesempatan itu. Yan Qing bangkit, tampak sedikit bersemangat. Wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan, seolah warisan Warski akan menjadi miliknya selama dia pergi. Jangan khawatir, ini masih pagi. Di samping, Sue Yan menggelengkan kepalanya dan menariknya untuk duduk. Wajah cantik seputih saljunya cukup bermartabat, dan sepasang matanya yang jernih menjadi dalam dan tak terbatas, berkilau seperti bintang di luar angkasa. Dia berkata dengan suara yang mengandung makna tertentu, Menurut fenomena astronomi, matahari dan bulan akan bersinar bersama, dan akan muncul suatu hari dalam waktu sekitar setengah bulan. Apakah kamu akan memberi makan cacing-cacing itu sekarang? Dengan mengalihkan pandangannya, tatapan Sue Yan menjadi tenang kembali, digantikan dengan senyuman lembut, dan bertanya pada Yan Qing. Oh iya, aku lupa lagi. Yan Qing menamparkan keningnya dan berteriak lagi, masih ada setengah bulan, membosankan sekali. Hem. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Feng Hao jatuh ke dalam kabut. Dia sedikit bingung, jadi dia memandang mereka berdua dengan ragu. Haha, petik dua. Melihat tatapan konyol Feng Hao, Yan Qing terkikik, aku lupa memberitahumu, Sue Yan adalah guru gambar surgawi. Guru gambar surgawi. Feng Hao tercengang, dan dia bahkan lebih bingung. Namun, dengan penjelasan Yan Qing, dia mengerti apa itu guru gambar surgawi. Master gambar surgawi adalah profesi yang sangat misterius. Mereka dapat melihat banyak hal yang tidak diketahui orang lain dari fenomena astronomi, dan mereka bahkan dapat melihat masa depan. Selain itu, waktu pembukaan makam kuno pertarungan surga diungkapkan oleh beberapa master gambar surgawi. Mereka benar-benar bisa melihat masa depan. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Bukankah kemampuan guru gambar surgawi ini terlalu menantang surga? Jika mereka bisa melihat masa depan, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa mereka lakukan? Dia melirik Sue Yan yang pendiam, dan matanya dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin gadis yang lembut dan pendiam memiliki kemampuan yang menantang surga? Huff! Jangan meremehkan Sue Yan kami! Yan Qing mengerutkan hidungnya pada Feng Hao dan mendengus. Enam tahun yang lalu, ketika saya pergi ke kabut barat, Sue Yan telah meramalkan bahwa saya akan bertemu dengan dermawan takdir saya. Dengan bantuannya, saya akan menyelesaikan misi itu. Pada akhirnya, saya bertemu dengan Anda, dan saya dengan mudah menyelesaikan misi tersebut. Bukan! Ini! Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan matanya berkilat keheranan. Bukan! Bisakah guru gambar surgawi benar-benar meramalkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan? He he, luar biasa bukan? Yan Qing terkikik dan berkata, Kali ini, Sue Yan juga meramalkan bahwa warisan Sage Agung akan diwarisi oleh seseorang, jadi saya di sini. Apa? Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan dia berseru, siapa itu? Siapa yang akan mewarisi warisan Sage Agung? Setelah menanyakan pertanyaan itu, dia menatap Sue Yan dengan gugup. Aku tidak tahu. Sue Yan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Saya hanya melihat seseorang mewarisi warisan Sage Agung di guru gambar surgawi. Namun, saya tidak dapat melihat penampilan orang tersebut, dan saya bahkan tidak yakin apakah itu pria atau wanita. Fiuh! Feng Hao menghela napas pelan. Hanya setelah penjelasannya, Feng Hao mengetahui bahwa guru citra surgawi tidak maha kuasa. Mereka hanya bisa melihat garis buram. Guru citra surgawi tidak dapat diduga, dan dapat berubah kapan saja. Mereka hanya mampu melihat sedikit petunjuk dan menganalisanya. Namun, sudah sangat menantang untuk bisa melihat sudutnya terlebih dahulu. Terkadang, hal itu bisa mengubah masa depan seseorang. Ngomong-ngomong, Sue Yan, bisakah kamu membantunya melihat seperti apa masa depannya? Yan King menarik lengan Sue Yan lagi dan bertanya dengan suara manis. Ini, melirik Feng Hao, Sue Yan sedikit ragu. Hei hei, ada baiknya untuk dilihat. Apa yang harus saya lakukan? Feng Hao tenang. Dia juga ingin tahu apakah kali ini dia bisa memasuki tanah terlarang Beimang dengan lancar dan memilih akonite laut utara. Baiklah, oke. Di bawah tatapan memohon Yan King, Sue Yan setuju. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan bola hitam berukuran sekitar 20 cm tanpa kotoran. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja dan berkata kepada Feng Hao, tolong letakkan tanganmu di bola astrologi. 612 Di depannya ada bola dengan warna yang sama dengan ruang cahaya mengalir. Warnanya hitam seperti tinta, seperti langit malam. Fiu! Feng Hao menghela napas sedikit. Di bawah desakan Yan King, dia meletakkan tangannya di bidang astrologi. Rasanya dingin saat disentuh, seolah dia sedang menyentuh balok es. Feng Hao sedikit terkejut. Tutup matamu dan rilekskan pikiranmu. Jangan melakukan gerakan apapun. Sue Yan berkata lembut dengan senyum lembut di wajahnya. N. Feng Hao merespons dan menutup matanya. Pikirannya perlahan menjadi tenang. Pikirannya seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Keseluruhan pribadinya sangat tenang, dan wajahnya damai. Tidak lama kemudian, bola astrologi hitam pekat di bawah tangannya bersinar terang seperti bintang di langit. Mereka berkedip-kedip dan berubah secara tak terduga. Pada saat ini, Yan King juga mendekatkan kepalanya. Matanya yang cerah bersinar karena rasa ingin tahu. Samsara, yang berada di sampingnya, juga melirik bidang astrologi dari waktu ke waktu. Di bidang astrologi ini, ada masa depan seorang alkemis hebat. Mata Sue Yan menjadi sangat gelap, seperti warna bola astrologi. Dia melihat langsung ke bidang astrologi. Setelah beberapa saat, cahaya dalam bidang astrologi berkedip-kedip di matanya, hampir sinkron dengan bidang astrologi di atas meja. Hah! Setelah beberapa saat, Sue Yan menghela nafas dengan suara bingung. Matanya sedikit menyipit dan kembali normal. Namun, ada keraguan dan kebingungan yang kuat di matanya. Bagaimana? Bagaimana? Yan King menarik lengannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Feng Hao juga membuka matanya dan menarik lengannya. Dia juga memandangnya dengan penuh harap. Di bawah tatapan ketiga orang itu, Sue Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di bawah tatapan bingung mereka, dia menjelaskan, dia tidak memiliki masa depan. Masa depannya tidak terletak pada fenomena langit, jadi tidak mungkin untuk menyimpulkan. Apa? Masa depannya tidak ada di benda angkasa. Yan King berseru saat matanya berkedip karena takjub. Iya itu benar, sama seperti kamu. Sue Yan mengangguk, menatap samsara, dan akhirnya menatap Feng Hao dengan ragu. Bintang-bintang di alam semesta mencakup segalanya, dan guru ramalan menggunakan fenomena langit untuk menyimpulkan jalannya peristiwa. Meskipun Divine Image Masters hanya bisa melihat sudut takdir, mereka bisa menyimpulkan lebih banyak lagi dari pengalaman yang telah mereka lewati. Dari sana, mereka secara kasar dapat melihat pencapaian terbesar seseorang di masa depan, serta kesengsaraan yang akan mereka hadapi dalam jalur pertumbuhan. Namun, selalu ada kejadian tak terduga. Ada beberapa orang di dunia ini yang mampu melepaskan diri dari fenomena langit. Masa depan orang-orang ini tidak dapat diprediksi. Sebagian dari mereka pada akhirnya akan berdiri di puncak benua, sementara sebagian dari mereka akan mati sebelum waktunya. Ada juga sebagian kecil dari mereka yang menjalani seluruh hidupnya dalam ketidakjelasan. Tidak ada yang bisa memprediksi nasib mereka. Terlebih lagi, orang seperti ini memiliki ciri khusus lainnya, yaitu nasib orang yang berinteraksi dengannya akan menjadi kabur, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat disimpulkan. Hanya dengan memutus interaksi mereka maka nasib mereka akan menjadi jelas sekali lagi. Tidak bisa ditebak, ya. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia merasa lega. Nasib selalu berubah, dan ada banyak kesengsaraan. Jika seseorang meninggal sebelum waktunya dalam salah satu kesengsaraan, tidak akan ada masa depan. Tetapi, melirik Feng Hao, Sue Yan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Alisnya yang ramping sedikit dirajut menjadi satu. Tapi ada apa, Yan Zi? Cepat beritahu aku. Yan Qing sedikit cemas, dan dia menjabat tangannya. Katakan saja. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Ini. Sue Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Feng Hao dengan hati-hati. Dari wajahmu, aku dapat melihat bahwa kamu akan segera menghadapi kesengsaraan mati, dan kesengsaraan mati ini terkait dengan kedatanganmu ke wilayah Mang Utara. Benarkan. Apa, kesengsaraan mati? Sebelum Feng Hao bisa mengatakan apapun, Yan Qing berdiri dengan cepat, dan dia berseru, wajahnya yang cantik penuh kepanikan. Hati Feng Hao bergetar, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Master fisik surgawi ini sungguh tidak sederhana. Hanya dengan melihat wajah seseorang, dia sebenarnya bisa menebak 80%. 9 dari 10, kemampuan ini memang menantang surga. Oleh karena itu, orang seperti ini juga disebut guru fisik surgawi oleh dunia, karena mereka dapat melihat menembus kehendak langit, dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Namun, beberapa kesengsaraan yang diperlukan masih tidak dapat dihindari, seperti kesengsaraan mati yang dihadapi Feng Hao. Dia juga tahu bahwa memasuki tanah terlarang Mang Utara jelas merupakan jalan keluar yang sempit, tetapi dia harus menghadapi kesengsaraan yang mematikan ini. Itu tidak bisa dihindari. Kesengsaraan yang mematikan, bagaimana ini bisa menjadi kesengsaraan yang mematikan? Yan Xi, apakah kamu yakin tidak salah? Yan Qing sedikit kehabisan akal, dan dia terus mengajukan pertanyaan, tapi yang dia dapatkan hanyalah senyuman pahit dan gelengan kepala Sue Yan. Dia bisa melihat bahwa kesengsaraan mati Feng Hao bukan disebabkan oleh kecelakaan. Dia percaya bahwa Feng Hao juga menyadari hal ini, sehingga wajahnya menunjukkan rasa melankolis yang kuat. Feng Hao, mengapa kamu datang ke wilayah Mang Utara? Yan Qing bertanya dengan cemas. Matanya juga tertutup lapisan kabut, dan tepi matanya sedikit merah. Hei hei, ini sebenarnya hanya masalah kecil. Kalau itu kesengsaraan mati, maka aku hanya bisa menyerah pada masalah itu. Lagipula itu bukan masalah besar. Ekspresi Feng Hao tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Yan Qing sedikit terkejut, dan tatapannya yang penuh air mata membuatnya tampak semakin menyedihkan. Tentu saja itu benar. Di bawah tatapan langsungnya, Feng Hao mengangguk. Itu hanya masalah kecil, dan aku tidak perlu mengambil resiko itu. Tidak ada gunanya jika aku kehilangan nyawaku, bukan begitu. Iya-iya. Yan Qing mengangguk berulang kali, dan matanya kembali berkilau. Melihat penampilan Feng Hao yang santai dan menyenangkan, dia tertawa dan cemberut. Bergegaslah dan ucapkan terima kasih kepada Guru Agung Surgawi Sue. Jika bukan karena dia, kamu pasti tidak akan bisa lolos dari kesengsaraan mati ini, Huff. Iya, iya, iya. Saya akan berterima kasih padanya sekarang. Feng Hao menjawab berulang kali, lalu menangkupkan tangannya ke arah Sue Yan. Dia berkata dengan sopan, terima kasih atas pengingat Anda, Nona Sue. Saya sangat berterima kasih. Jika Anda mempunyai kebutuhan di masa depan, tolong beritahu saya. He he, tidak apa-apa. Sue Yan memiliki senyum menawan di wajahnya, tapi hatinya bingung. Apakah dia benar-benar tidak menghadapi kesengsaraan mati hanya karena dia menunjukkannya? Dia melirik Yan Qing di sebelahnya dan menghela nafas. Dia tidak menunjukkannya lagi. Sebagai seorang guru surgawi, dia tahu betul bahwa beberapa kesengsaraan mati tidak dapat dihindari. Hujan di luar terus berlanjut sepanjang pagi, dan akhirnya reda pada siang hari. Matahari yang cerah menerobos lapisan awan gelap dan menyinari sinarnya yang bersinar. Seluruh kota kuno laut utara tiba-tiba tampak baru. Kenapa kita tidak berburu harta karun saja? Setelah makan siang, Yan Qing berdiri dan menyarankan. Dia kemudian memandang Feng Hao dan memprovokasi dia, mari kita uji teknik mata seseorang dan lihat apakah itu benar-benar berguna. 613. Perburuan harta karun jelas merupakan alasan mengapa kebanyakan orang datang ke wilayah Mang Utara. Itu karena wilayah Mang Utara adalah gudang harta karun terbesar di benua Tianwu. Harta karun kuno yang tak terhitung jumlahnya ditemukan di sini. Suatu saat, pecahan persenjataan raja ditemukan, dan wilayah Mang Utara menjadi terkenal. Sebagai inti dari tempat berburu harta karun ini, seluruh sisi selatan kota kuno dipenuhi dengan tempat berburu harta karun. Adegannya selalu meriah dan menarik lebih dari 10 ribu orang setiap hari. Perburuan harta karun secara alami seperti mencari emas di pasir. Hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menemukan harta karun. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi gairah para pemburu harta karun. Karena selama seseorang bisa mendapatkan satu harta langka, maka itu sudah cukup untuk mengubah nasibnya. Bagaimanapun, semua harta karun ini tertinggal dari zaman kuno, dan tak ternilai harganya serta tak terukur. Oleh karena itu, banyak Master Xiangxi yang memiliki teknik mata akan berbaur di bidang penyapuan harta karun ini. Begitu Yan Qing tiba di pasar Taobao, dia menjadi gila. Dia menarik Sue Yan ke toko Taobao satu demi satu. Dia mengambil barang-barang yang tampak seperti harta karun langka dan melambaikannya di depan Feng Hao. Ada pecahan senjata, pedang besi berkarat, bongkahan aneh, dan lain sebagainya. Feng Hao tidak punya pilihan selain menggunakan pupil ungunya untuk memindainya satu per satu. Dari awal hingga sekarang, dalam waktu tiga jam, dia telah melihat ribuan harta langka palsu. Bisa dikatakan hanya sebagian kecil dari toko-toko tersebut yang diambil dari makam kuno dan medan perang. Mayoritas dipalsukan oleh para pedagang. Dan porsi kecil itulah yang telah kehilangan sebagian besar spiritualitas mereka. Itu hanyalah hiasan dan tidak banyak gunanya sama sekali. Namun, terlepas dari apakah itu asli atau palsu, harganya sangat tinggi. Hanya sepotong besi tua akan dihargai lebih dari 100 ribu Marsial Crystals. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang tidak membuka usaha selama setahun, ia akan dapat makan selama setahun. Membuat kesepakatan dalam waktu satu tahun bukanlah masalah bagi para pedagang harta karun yang licik ini. Banyak pencari harta karun yang datang ke Laut Utara untuk pertama kalinya akan menghabiskan banyak uang untuk para pedagang ini. Kenapa tidak ada satupun? Apakah kamu salah lihat? Yan Qing memandang Feng Hao dengan curiga saat dia meletakkan benjolan aneh di tangannya yang memancarkan cahaya redup. He he. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia berjalan mendekat, menunjuk ke arah benjolan itu dan berkata, Perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya adalah akar dari pohon kuno yang layu. Hanya saja, lingkungan di mana pohon kuno ini tumbuh mungkin sedikit istimewa, dan terkontaminasi dengan ki spiritual. Dari langit dan bumi, menghabiskan 230 ribu kristal bela diri untuk membeli sebongkah pohon, menurut Anda apakah itu sepadan? Sial! Kenapa banyak sekali yang seperti ini? Apa tidak ada satupun yang berguna? Mendengar ini, Yan Qing sedikit putus asa. Dia mencibir mulut kecilnya, menunjukkan ketertarikan. Sebenarnya masih banyak yang berguna. Misalnya pedang panjang ini, seharusnya ditemukan di medan perang kuno, tapi sudah kehilangan spiritualitasnya dan materialnya tidak ada gunanya. Tidak ada bedanya dengan batu sekarang. Namun, masih memiliki nilai penelitian tertentu, namun harganya sudah melebihi nilai penelitiannya. Setelah jari Feng Hao menyapu pedang patah yang dihargai 860 ribu marsial kristal, dia menjelaskan. Para pedagang ini sudah lama menjadi licik. Mereka tidak akan pernah mengalami kerugian. Namun, jika masih ada jejak spiritualitas yang tersisa di harta karun ini, itu pasti harta karun kuno yang nyata. Bahkan setelah bertahun-tahun, spiritualitasnya masih tersisa. Bagaimana harta karun aneh itu bisa sederhana? Kamu yang memilih. Aku tidak peduli. Kamu harus memilih harta karun kuno yang asli hari ini. Kalau tidak, bukankah teknik matamu akan sia-sia? Yan King sedikit kasar dan tidak masuk akal, yang membuat Feng Hao sedikit terdiam. Saya akan mencoba yang terbaik. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia memaksakan dirinya untuk setuju. Tidak ada keraguan tentang kemampuan pemalsuan pedagang itu. Mengabaikan yang palsu sebagai yang asli adalah keahlian mereka. Bahkan guru siangxi tingkat surga pun akan kesulitan membedakan yang asli dari yang palsu. Jika bukan karena bola kecil itu tidak bereaksi, Feng Hao tidak akan bisa 100% yakin bahwa itu nyata. Aku ingin tahu apakah orang itu bisa merasakan spiritualitas harta karun kuno. Feng Hao bergumam. Jantungnya berdetak seperti drum. Dia membalikan tangannya dan mengeluarkan marsial crystal. Mata ungunya berbinar. Dia memulai perjalanannya berburu harta karun. Berjalan dari toko ke toko, Feng Hao mengamati sebagian besar toko dengan telapak tangannya. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan bola kecil itu juga tidak bereaksi. Di malam hari, seluruh kota kuno Laut Utara masih terang-benderang. Seluruh area perburuan harta karun seterang siang hari, dengan arus orang yang tak ada habisnya. Dalam perjalanannya, dua gadis cantik, Yan King dan Sue Yan, menarik perhatian banyak pria. Namun, jika ada yang berani menatap Sue Yan, pria dingin itu, Samsara, akan balas menatap mereka dengan niat membunuh. Dia tidak takut menyinggung siapapun. Orang ini tidak mungkin menjadi pembunuh, kan? Feng Hao melirik Samsara dan bergumam di dalam hatinya. Dingin dan tanpa emosi, aura pembunuhnya mengintimidasi, dan dia tidak takut. Jika bukan karena detak jantungnya, Feng Hao akan curiga bahwa dia adalah boneka. Selamat datang. Saat Feng Hao melangkah ke dalam toko, seorang pria gemuk kecil yang tampak agak cerdik menyambutnya dengan hangat dan memanggilnya dengan wajah penuh senyuman. Jangan khawatir, Tuan. Barang-barang di toko kami semuanya diperoleh dari medan perang kuno. Jika itu palsu, kami akan membayarmu sepuluh kali lipat. Setiap kali Feng Hao memasuki toko, dia akan mendengar kata-kata seperti itu beberapa kali. Sama seperti sebelumnya, dia mengulurkan tangannya dan mengamati toko satu per satu. Metode berburu harta karun yang aneh juga membingungkan Yan Qing dan yang lainnya. Namun, Feng Hao tidak menjelaskan banyak hal. Eh. Sepanjang jalan, di atas benjolan yang layu, bola kecil di dadanya menggores Feng Hao beberapa kali, menyebabkan dia berhenti. Mata ungunya berbinar, dan setelah beberapa saat, dia menjadi bingung. Di mata Feng Hao, benjolan ini tampak seperti akar pohon. Namun, ada persona kuno istimewa yang mengalir di sekitarnya. Bukankah kamu adalah akar pohon yang kamu sebutkan? Apa yang aneh tentang itu? Melihat dia telah berhenti, Yan Qing meliriknya dan berkata, jangan bilang kamu berpikir untuk menghabiskan 340 ribu kristal bela diri untuk membeli akar pohon yang tidak berguna ini. Nona, ini bukan akar pohon biasa. Ini memang diambil dari medan perang kuno. Si gendut berpenampilan pintar yang berdiri di samping merasa tidak senang saat mendengarnya mengatakan itu. Wajah gemuknya memerah saat dia mencoba membela diri. Tampaknya perkataan Yan Qing telah sangat melukai harga dirinya. Itu tidak benar. Feng Hao juga bingung. Bola kecil itu tidak akan menggoresnya tanpa alasan. Namun, dia tidak tahu apa yang istimewa dari akar pohon ini. Ada akar pohon di medan perang kuno. Melihat benjolan layu tapi kuno di depannya, mata Feng Hao menyipit. Dia mulai menentukan secara akurat umur akar pohon ini. 614 Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang bisa menghitung secara akurat berapa tahun telah berlalu. Harta spiritual yang ditinggalkan pada masa itu juga telah membusuk menjadi tanah. Tidak ada yang bisa menahan korosi waktu. Itu akan menghapus segalanya. Bahkan seseorang secemerlang degrit sage telah menghilang dalam sungai panjang sejarah, tidak mampu lepas dari erosi waktu. Ini benar-benar datang dari medan perang primordial. Wajah Little Fatih memerah, dan matanya juga sedikit merah saat dia mencoba yang terbaik untuk berdebat. Aku akan membelinya. Mata ungu Feng Hao perlahan menjadi tenang saat sudut mulutnya tersenyum tipis. Suaranya yang ringan, di telinga si kecil berlemak, tidak berbeda dengan suara alam. Segera, wajah gemuk kecil itu berkerut. Sambil tersenyum menyanjung, dia dengan hormat berkata kepada Feng Hao, tampaknya tamu terhormat ini memiliki mata yang bagus dan mampu melihat menembus emas. Feng Hao, apakah kamu gila? 340 ribu marsial crystal untuk membeli gumpalan pohon ini. Mata Yan Qing melebar, dan dia berteriak kaget. He he. Feng Hao terkeke, dan matanya sedikit berkedip. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Little Fatih. Hitung itu. Baiklah. Wajah tembem Little Fatih bagaikan bunga kerisan yang sedang mekar, dan dia dengan senang hati menerima cincin itu. Setelah menghitungnya, dia berkata dengan penuh semangat, ada cukup kristal bela diri. Akar pohon yang tertinggal dari zaman kuno ini adalah milikmu. Feng Hao tidak banyak bicara. Dengan satu tangan, dia memasukkan gumpalan pohon seukuran wastafel ke dalam ring, dan dia memimpin Yan Qing dan yang lainnya keluar dari toko di bawah rasa terima kasih Little Fatih yang tak ada habisnya. Mungkinkah bongkahan pohon ini menjadi semacam harta karun? Begitu mereka meninggalkan toko, Yan Qing bertanya dengan cemas. He he, ini bukan bongkahan pohon biasa. Ini peninggalan zaman dahulu. Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan dia mengulangi kata-kata Little Fatih. Apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan pencatut itu? Yan Qing menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, tidak, kita harus mengembalikannya sekarang. Sebongka pohon dijual seharga 340 ribu kristal bela diri. Apakah menurutnya itu benar-benar harta karun? Qing kecil. Sui Yan mengulurkan tangan untuk memeluknya, dan dengan senyum lembut, dia menjelaskan, benjolan pohon ini adalah harta karun yang langka. Apa? Yan Qing tercengang. Benjolan pohon ini adalah sisa dari zaman kuno. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang indah. Sejak zaman kuno, bahkan harta spiritual biasa pun akan berubah menjadi lumpur. Namun sebongka pohon masih dapat mempertahankan tampilan aslinya dan tahan terhadap korosi waktu. Ini sudah menjelaskan segalanya. Tentu saja, ini juga merupakan pengingat dari bola kecil itu. Feng Hao akan dengan cermat mengamati usia gumpalan pohon ini. Di bawah tatapan mata ungu, dia bisa merasakan persona kuno yang samar-samar melekat di sekitar gumpalan pohon dan melihat tahun-tahun yang panjang. Beberapa harta karun kuno langka yang masih dapat mempertahankan bentuknya sudah bernilai ratusan ribu kristal bela diri. Nilai bongkahan pohon yang masih bisa dilestarikan ini pasti lebih tinggi dari harta langka itu. Selain itu, kemungkinan besar ada misteri lain di dalamnya. Ini. Setelah mendengar pengingat Feng Hao, Yan Qing tiba-tiba menyadari. Upil matanya sedikit melebar, dan sedikit rasa tidak percaya melintas di matanya. Tidakkah menurutmu dibandingkan dengan bongkahan pohon, itu lebih seperti batu yang belum dipotong? Feng Hao berkata penuh arti, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin lebar. Dari gumpalan pohon ini, dia merasakan pesona yang sama seperti batu belum dipotong yang dipilih Master Xiao En di kompetisi Siang Shi. Akan kutunjukkan padamu saat kita kembali. Feng Hao hampir yakin bahwa benjolan pohon ini pasti berisi sepotong jianmu. Kalau tidak, mustahil ia bisa bertahan dari zaman kuno. Terkikik. Yan Qing tersenyum bahagia, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Senyuman yang murni dan menyentuh itu menakutkan. Aku tahu itu, Feng Hao, kamu tidak akan mengecewakanku. Kemudian, atas dorongan Yan Qing, Feng Hao mengunjungi lebih dari selusin toko, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Jika aku menerobos ke peringkat surga, mungkin efeknya akan berbeda. Puncak peringkat bumi sudah sangat bagus, tetapi masih jauh dari mampu melihat arti khusus dari beberapa harta karun. Ayo kembali. Yan Qing tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di dalam gumpalan pohon itu. Tunggu sebentar, kita masih punya tempat penting untuk dikunjungi. Feng Hao tersenyum misterius. Dari catatan yang diberikan oleh Qing Wu, dia tahu bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat di kota kuno Laut Utara. Itu adalah tanah harta karun yang sebenarnya. Lapangan Taobao. Tidak ada kekurangan di tempat ini. Beberapa harta karun telah digali dari medan perang kuno atau makam kuno. Tentu saja ada juga yang meniru. Namun, ada berbagai macam harta karun kuno asli dalam tiruan ini. Saat itu, pecahan senjata kaisar berasal dari Taobao Plaza ini. Datang dan lihatlah, harta spiritual kuno yang otentik, hanya 30 ribu kristal bela diri. Benda spiritual kuno, semuanya berasal dari makam kuno para suci kuno. Begitu mereka sampai di Taobao Square, kebisingannya sangat keras, membuat mereka sedikit linglung. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih. Alun-alun di depan mereka berukuran tiga lapangan sepak bola. Segala macam kios ditempatkan secara berantakan di tempat kejadian. Ada yang penuh dengan kiroh, ada yang busuk dan kusam, ada yang berkarat, dan ada yang menyilaukan. Terlebih lagi, ada kristal ganjil yang mempesona, yang dapat ditukar dengan atribut berbeda atau langsung ditukar dengan kristal bela diri. Orang-orang di tempat kejadian juga mengenakan pakaian berwarna cerah. Masing-masing tampak heroik dan bangga. Sekilas, terlihat bahwa mereka bukanlah orang-orang sederhana. Lagi pula, orang yang dengan santainya bisa mengeluarkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kristal ganjil pasti memiliki eksistensi yang kuat di belakang mereka. Demikian pula, mereka memiliki kelemahan fatal. Tuhan muda, saya tahu bahwa Anda bukan orang yang sederhana. Datang dan lihatlah, harta karun saya ini disiapkan untuk Anda. Tidakkah Anda pikir Anda adalah pemilik harta karun kuno ini? Ya Tuhan, Nona, ketika Anda lewat tadi, harta saya bergoyang dengan sendirinya. Saya pikir pasti mantra abadi di tubuh Anda yang mempengaruhinya. Feng Hao sedikit terdiam saat dia melihat orang-orang yang membeli barang palsu yang tidak berguna dengan harga setinggi langit di bawah pujian dari para pedagang. Demi reputasi mereka, apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Saat mereka mengamati pemandangan itu, seorang pria tampan berjubah warna-warni datang ke tepi alun-alun dikelilingi oleh sekelompok orang. Jubah ungunya berkibar tertiup angin, dan dia setenang bulan yang cerah. Temperamennya seperti dunia lain dan halus, seolah-olah dia adalah dewa suci yang datang dari zaman purba. Seluruh tubuhnya seakan diselimuti oleh lingkaran cahaya yang tak berujung, tanpa terasa beriak dengan aura yang menakjubkan, menyebabkan orang memiliki keinginan yang tak terkendali untuk memujanya. Ya Tuhan, itu adalah putra suci dari tempat suci biduk. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. 615. Orang suci bintang biduk juga seorang tokoh legendaris. Rumor mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan dari sage agung dari zaman kuno terpencil. Dia tak terkalahkan dengan Saint Energy. Dia, yang awalnya tidak dikenal, menjadi bintang baru di tempat suci biduk. Dalam tiga gerakan, dia mengalahkan santo biduk dan menjadi santo baru di tempat suci biduk. Kekuatan sage begitu besar hingga mampu menghancurkan gunung dan sungai. Tidak ada seorang pun di peringkat yang sama dengannya yang cocok untuknya. Dia baru berusia 21 tahun tetapi dia sudah berada di puncak alam kehormatan bela diri alam keempat. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam raja. Raja bela diri biasa bukanlah tandingannya. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dia peroleh dari warisan seorang sage agung atau jenis kartu truf apa yang dia miliki. Ini karena hingga saat ini, belum ada yang bisa memaksanya menggunakan kartu asnya. Aku tidak menyangka santo biduk akan datang. Akan ada pertempuran sengit lainnya di makam kuno pertarungan surga kali ini. Saya kira para orang suci lainnya juga akan datang karena rumor itu. Apakah kamu membicarakan rumor itu? Seseorang akan mendapatkan warisan degrit sage kali ini. Itu benar. Aku mendengar bahwa tempat suci lainnya sudah mengetahui rumor ini. Mungkin ini adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya, kita tidak punya peluang. Sulit mengatakannya. Saat itu, tidak ada seorang pun yang menganggap tinggi santo biduk. Pada akhirnya, dia mendapatkan warisan seorang sage agung. Di makam kuno pertarungan surga ini, dia tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Petik 2. Itu benar. Orang suci biduk mengenakan jubah ungu dan memiliki mahkota batu giyok di kepalanya. Wajahnya tajam dan dipahat. Matanya bagaikan lautan yang naik turun, memikat pikiran seseorang. Sekali melihatnya akan menyebabkan seseorang merasa ingin mati lemas. Kakinya menginjak riak-riak tersebut dan Saint Aura di sekelilingnya berdesir seperti air danau. Setiap langkah yang diambilnya, akan terdengar suara benturan yang sangat menakutkan. Matanya beriak saat dia mengamati sekeliling. Tidak ada yang berani memandangnya karena mereka semua menundukkan kepala. Dia seperti dewa suci kuno yang sedang berpatroli. Saat dia muncul, dia menekan semua orang. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Saint Auranya sangat luas dan tak terkalahkan. Sangat kuat. Sekilas saja, Feng Hao merasakan jantungnya bergetar dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia tahu bahwa orang suci biduk melakukan ini dengan sengaja, tetapi dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Memiliki warisan sage agung dari orang dahulu berarti dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Apakah perlu pamer seperti ini? Yan Qing mengerutkan bibirnya dan bergumam. Jelas sekali, dia tidak terlalu tertarik dengan penampilan orang suci biduk. Di sampingnya, Sue Yan masih memasang senyum lembut di wajahnya. Matanya berbinar seperti bintang di langit malam, seolah dia mampu mengintip ke masa lalu dan melihat masa depan. Samsara yang berada di samping hanya menatapnya dengan dingin. Dia mengangkat alisnya sedikit tetapi tidak mengatakan apapun. Ekspresinya dingin seolah Chen Zhong Tian ini bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Haha, jangan khawatirkan dia. Ayo berburu harta karun. Setelah mengingat kembali pikirannya, Feng Hao tersenyum tipis dan memimpin kelompok itu ke Treasure Plaza. Mata ungunya berkedip saat dia mengamati seluruh tempat. Sepanjang jalan, Feng Hao hanya mengumpulkan beberapa kristal ganjil dan tidak mendapatkan banyak hasil panen. Kemajuan aura ungu timur sangatlah penting. Di dalam alun-alun, Shane Biduk sangat mempesona. Kemanapun dia pergi, semua orang memberi jalan dan tidak ada yang berani berdiri di depannya. Dia seperti Raja Zaman Dahulu yang memerintah dunia dan semua generasi tunduk padanya. Sepertinya tidak akan ada panen. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan sekali lagi, Feng Hao menghela nafas. Ketika tiba saatnya dia menguasai aura ungu timur, mungkin dia bisa mendapatkan satu atau dua harta karun di sini. Kalau tidak, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan pandangan ke depan. Ayo kembali. Dengan kehadiran Big Deeper Shane, suasana di seluruh Treasure Plaza menjadi sedikit menindas. Yan King juga kehilangan minat dalam berburu harta karun dan jelas sedikit tidak tertarik. Jadi, Feng Hao menyarankan. Oke, oke, ayo kembali dan lihat apa sebenarnya bongkahan pohon itu. Mendengar ini, Yan King berseri-seri dengan gembira dan bersorak. Ayo pergi ke sini. Melirik ke jalan asal mereka, Feng Hao melihat kelompok orang suci biduk perlahan berjalan mendekat. Agar tidak menimbulkan masalah, kelompok Feng Hao mengubah arah. Treasure Plaza sangat luas dan melingkar, dan terdapat lebih dari sepuluh jalur. Meskipun Yan King tidak mau, dibawa bujukan Feng Hao dan Sue Yan, dia dengan patuh beralih ke jalan lain. Namun, sebelum pergi, dia memelototi Big Deeper Sein. Hem. Orang suci biduk sepertinya merasakan kelainan itu. Matanya berbinar, dan sekilas, dia melihat bagian belakang kelompok Feng Hao. Dia sedikit mengerutkan alisnya, tapi dia tidak mengejarnya. Bukan karena dia berpikiran luas, tapi ini adalah kota kuno Laut Utara, wilayah Tanah Suci Laut Utara. Bergerak ke sini bukanlah langkah yang cerdas. Astaga! Saat Feng Hao dan yang lainnya hendak keluar dari Taobao Plaza, Xiao Qiu-Qiu, yang selama ini berada dalam pelukan Feng Hao, tiba-tiba menerobos dan keluar dari kerah bajunya, langsung bergegas menuju arah tertentu. Bola kecil. Feng Hao sedikit terkejut, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat kakinya dan mengejarnya. Apa yang sedang terjadi? Gerakannya yang aneh membuat kelompok Yan King yang terdiri dari tiga orang terkejut. Mereka saling memandang dan segera mengikuti. Tangkap pencurinya, seorang pencuri mencuri harta karun unik kuno milikku. Tidak lama kemudian, suara bernada tinggi dan tajam terdengar dari jauh. Lalu, terjadi keributan. Astaga! Bayangan putih menyapu dan langsung berdiri di bahu Feng Hao. Itu adalah bola kecil. Iya-iya. Pada saat ini, kakinya yang pendek sedang memegang benda aneh, dan ia mencicit saat memandang Feng Hao seolah meminta pujian. Benda ini diukir dengan tanda yang tak terlukiskan, rumit dan tersentak-sentak. Di sekelilingnya ada seekor naga ganas, sangat aneh. Namun, pada saat ini, patung itu redup, seperti patung tanah liat, tanpa spiritualitas apapun. Berat, jadi kamu lah yang memerintahkan hewan peliharaanmu untuk dicuri. Saat Feng Hao merasa bingung, seorang pria kekar berpakaian sembarangan menyusulnya. Sepasang mata lembunya melebar saat dia dengan kejam memarahi Feng Hao, segera menarik banyak tatapan heran. Mencuri. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia memelototi Little Ball, yang berpura-pura tidak bersalah, lalu berkata kepada pria berotot itu, Aku tidak tahu tentang ini. Kamu masih belum tahu. Saat ini, harta karun kuno di kios saya ada di tangan Anda, dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak mengetahuinya. Pria berotot itu berteriak dan memarahi seolah-olah dia telah mengalami ketidakadilan yang sangat besar. Harta karun kuno. Hati Feng Hao bergetar. Bagaimana mungkin sesuatu yang membuat bola kecil itu tertarik menjadi hal biasa? Menekan jantung berdebar, wajahnya masih tenang. Pada saat ini, Yan Qing dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Apa yang sedang terjadi? Yan Qing dan yang lainnya tentu saja mendengar omelan pria berotot itu. Sekilas, Yan Qing melihat bola kecil berdiri di bahu Feng Hao, dan matanya langsung berkedip. 616. Wow, hal kecil yang lucu. Yan Qing berteriak ketakutan saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil bola kecil itu. Astaga! Dengan memutar pantatnya, Xiao Kiyu Kiyu berubah menjadi kabur dan langsung berdiri di bahu Feng Hao yang lain. Setelah melakukan semua ini, ia mengerutkan hidungnya ke arah Yan Qing dan menunjukkan taringnya padanya. Tampaknya ia mencoba memberitahunya bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Hah! Yan Qing sedikit terkejut, melihat makhluk kecil yang mirip manusia, matanya bersinar lebih terang. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraihnya lagi. Namun, seberapa cepat bola kecil itu? Seperti kepulan asap, mustahil ditangkap. Yan Qing mencoba meraihnya beberapa kali, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di atasnya. Dia tercengang. Di sisi lain, Sui Yan juga tercengang. Dia jelas menyadari kekuatan Yan Qing, namun dia bahkan tidak bisa menangkap binatang kecil tidak berbahaya yang tidak memancarkan fluktuasi energi apapun. Hal ini menyebabkan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan bintang saat dia melihat binatang kecil yang bangga berdiri di bahu Feng Hao. Tidak ada yang ada. Itu benar, tidak ada yang ada. Setelah bintang di matanya menghilang, binatang kecil itu muncul lagi di kejauhan. Situasinya sangat aneh. Semua makhluk hidup mempunyai bentuk. Jika tidak ada wujudnya, bukankah berarti tidak ada? Namun, binatang kecil itu memang ada di depannya. Hal ini membuat Sue Yan sedikit tidak mau mempercayai matanya. Oleh karena itu, matanya bersinar dengan bintang sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut. Awalnya, dia hanya ingin melihat spesies seperti apa binatang kecil ini yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan seperti itu. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa binatang kecil itu hanyalah sebuah bola kehampaan. Itu tidak ada sama sekali. Saat Samsara melihat kecepatan bola kecil yang bagaikan hantu, es di wajah serius dan tegasnya mencair untuk pertama kalinya. Ada sedikit keterkejutan di matanya, dan dia sepertinya memiliki keinginan untuk mencobanya. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia bergerak, dia mungkin tidak bisa menangkap binatang kecil itu. Sedangkan untuk pria berotot, dia sepertinya menyadari bahwa sekelompok orang di depannya sepertinya memiliki latar belakang yang kuat. Apalagi saat melihat mata dingin Samsara, pikirannya seolah membeku. Namun, dia ingat bahwa dia berada di kota kuno, jadi dia tidak melarikan diri. Saya tidak percaya. Yan Qing juga tidak yakin di dalam hatinya. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa menghadapi binatang kecil ini? Dia mendekat ke Feng Hao, dan tangannya yang kecil dan putih berubah menjadi bayangan saat dia meraih Xiao Qiyu dengan kecepatan kilat. Namun, dia masih melewatkannya berkali-kali. Hal ini menyebabkan dia berhenti merasa sedikit putus asa, dan dia menatap Xiao Qiyu dengan marah. Berhentilah main-main. Wanita muda itu tepat di depannya. Keharuman tubuhnya tercium di wajahnya saat dia mengusapnya dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan api berkobar di hati Feng Hao. Ia menghela nafas dalam-dalam dan langsung meraih binatang kecil yang masih memperlihatkan taring dan cakarnya di bahunya. Di bawah ekspresi kaget binatang kecil itu, dia menyerahkannya kepada Yan Qing tanpa rasa kemanusiaan. Haha, mari kita lihat apakah kamu masih bisa lari. Terasa lembut saat disentuh, seperti kapas. Melihat ekspresi sedih di wajah binatang kecil itu, Yan Qing terkikik gembira. Tangannya yang indah terus menggosok tubuh binatang kecil yang tampaknya tanpa tulang itu. Karena hewan peliharaanku membawa barang ini ke sini, aku akan membelinya. Feng Hao dengan santai melemparkan benda aneh itu ke tangannya dan berpura-pura tidak berdaya saat dia berkata kepada pria berotot itu. Membelinya. Pria berotot itu tercengang. Kemudian, dia memasang ekspresi serius, ini adalah harta karun kuno. Nilainya satu juta kristal bela diri. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia melirik ke arahnya, api ungu menari-nari di matanya, benda ini tidak mungkin merupakan harta karun kuno. Terlebih lagi, ia telah kehilangan semua energi spiritualnya. Ini bukan palsu. Itu pasti sesuatu yang Anda ambil di sampingnya. Jalan. Harta karun kuno. He he. Tuan Siang Si. Melihat mata ungu Feng Hao yang bisa menangkap jiwa seseorang, hati pria berotot itu bergetar. Baru setelah itu, dia dengan hati-hati melihat pemuda di depannya. Sekilas, dia melihat lencana dengan delapan garis yang dikenakan Feng Hao di dadanya. Matanya langsung melebar dan dia berseru pelan, apoteker alam bumi tingkat menengah. Seratus ribu kristal bela diri. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Jika tidak, aku akan mengembalikannya padamu. Melihat keterkejutan di wajahnya, bibir Feng Hao melengkung tanpa bekas saat dia berpura-pura berbicara dengan santai. Tidak, ini benar-benar harta karun kuno. Saya tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari satu juta marsial kristal. Mendengar harganya, pria berotot itu langsung sadar kembali. Karakter pedagangnya yang tidak bermoral terlihat jelas. Heh. Sudut mulut Feng Hao melengkung dan dia mendengus dingin. Dia tahu di dalam hatinya bahwa benda di tangannya pasti bernilai lebih dari satu juta kristal bela diri. Namun, jika dia langsung menyetujuinya, pasti akan menimbulkan kecurigaan oknum pedagang tersebut. Jika itu terjadi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Seratus ribu marsial kristal, tidak banyak. Setelah mengatakan itu, dia mengambil beberapa langkah ke samping, mengabaikan tatapan memohon dari bola kecil di tangan Yan King. Dia mengambil benda aneh lainnya dari sebuah kios dan berkata kepada pria berotot itu, apakah ada perbedaan antara hartamu dan benda ini? Lihat? Harga saudara ini 40 ribu marsial kristal, tapi milikmu 1 juta. Mengapa kita tidak pergi ke kios anda dan melihat berapa harganya? Barang milikku ini benar-benar berbeda. Wajah pria berotot itu memerah. Oh, kalau begitu katakan padaku, apa bedanya? Feng Hao meringkuk di sudut mulutnya dan bertanya sambil bercanda. Dia tidak percaya bahwa bahkan Zitong, yang berada di puncak alam bumi, tidak dapat melihat apapun. Bagaimana pria berotot biasa ini bisa melihat benda aneh ini? Ini digali oleh leluhurku dari sebuah makam kuno. Ini jelas merupakan harta karun kuno. Meski kehilangan spiritualitasnya, namun kondisinya masih sempurna. Nilainya setidaknya 500 ribu kristal bela diri. Pria berotot itu menjelaskan dengan wajah dan leher memerah. Ini tidak digali oleh nenek moyangmu dari kuburan kuno. Sue Yan perlahan berjalan mendekatinya. Matanya berbinar ketika dia berbicara dengan suara yang jauh, kamu mengambil ini dari pencuri, benarkan. Ekspresi pria berotot itu berubah drastis saat dia menatap Sue Yan dengan tidak percaya, seolah dia sedang melihat dewa. Benar sekali, dia mengambil benda ini dari perampok makam. Namun, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Lantas, bagaimana gadis cantik ini bisa mengetahuinya? Melihat sepasang mata seperti bintang, pria berotot itu merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya terlihat jelas. Seolah-olah air dingin telah disiramkan ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan matanya menjadi hampa. Baiklah, baiklah, seratus ribu. Dia dengan cemas berteriak pada Feng Hao. Saat ini, dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Orang seperti dia telah melakukan terlalu banyak hal yang memalukan. Bahkan di dalam Taobao Plaza, berapa banyak orang yang baik hati. Saya menawar 200 ribu Marsial Crystal. Suara yang besar dan menakutkan, seperti bunyi lonceng, datang dari jauh. 617. Mendengar suara ini, Feng Hao berbalik dan menoleh. Dia melihat orang suci biduk berjalan dengan gaya berjalan yang megah sambil dikawal oleh lebih dari 10 pemuda dengan sosok yang luar biasa. Alis Feng Hao berkerut dalam sekejap. Dia tidak mengerti mengapa orang suci biduk ini ingin ikut campur. Mungkinkah dia bisa melihat kehebatan barang ini? Sambil berpikir, Feng Hao dengan cepat memikirkannya. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia harus memegang benda ini di tangannya, bahkan jika itu berarti menyinggung orang suci biduk ini. Dia memiliki perawakan yang kuat, rambut hitam yang tergerai seperti air terjun, alis tebal, dan mata berbintang. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti oleh lingkaran cahaya suci yang tak ada habisnya. Saat dia berjalan mendekat, semua orang memberi jalan untuknya, dan auranya sangat kuat. Sombong. Yan Qing dengan santai meliriknya sambil bergumam. Tangannya yang seperti batu giok terus-menerus meremas tubuh Xiaokiyu, menyebabkan Xiaokiyu melayang antara hidup dan mati dan memutar matanya. Melihat orang suci biduk berjalan mendekat, wajah halus dan cantik Sueyan memiliki senyuman yang tak terduga. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan samsara, yang berada di samping, sengaja atau tidak, mengambil langkah kecil ke depan dan berdiri di depannya. Niat membunuh perlahan mengalir keluar. Haha, 200 ribu kristal bela diri. Aku akan memberimu kristal ganjil secara langsung. Di bawah tatapan heran pria gaga itu, orang suci biduk langsung mengabaikan keberadaan Feng Hao dan kelompoknya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan atribut api kristal ganjil yang dikelilingi oleh energi api. Dalam sekejap, suhu di sekitar meningkat. Pria gaga itu tercengang. Orang yang berdiri di depannya adalah calon Holy Lord dari tanah suci. Eksistensi yang begitu tinggi dan perkasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa seperti dia. Para penonton juga tercengang. Mengapa orang suci biduk menghabiskan harga tinggi untuk membeli barang tidak berguna ini? Mungkinkah itu benar-benar harta karun kuno? Seketika, banyak orang melihat benda di tangan Feng Hao, dan beberapa pasang mata berbinar. Ambil. Meskipun orang suci biduk memiliki senyuman di wajahnya, dia sangat dingin. Suaranya seperti bel yang besar, menyebabkan pria kekar itu merasa sedikit pusing. Melihat kristal aneh yang terlempar, dia secara refleks menangkapnya di tangannya, tapi dia masih berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa barang yang dia hargai 50 ribu marsial kristal tiba-tiba menjadi begitu berharga. Berikan padaku. Aura suci mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang suci agung dari zaman kuno yang telah dihidupkan kembali. Sinarnya sangat mempesona. Setelah secara tidak sengaja melirik Yan King, dia berbalik ke arah Feng Hao dan berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Meski suaranya tenang, namun mengandung niat yang tidak dapat disangkal. Permintaan maaf saya. Cahaya ungu muncul di mata Feng Hao saat dia menatapnya tanpa rasa takut. Bibirnya sedikit melengkung, saya menawar 210 ribu marsial kristal. Desis. Petik 2. Saat suaranya memudar, banyak suara orang yang menghirup udara dingin segera terdengar. Banyak pasang mata memandang Feng Hao dengan tidak percaya. Tindakannya secara langsung menyinggung Tuan Suci Tanah Suci di masa depan. Prestise seorang Holy Lord tidak bisa dilanggar. Siapapun yang melawan akan dimusnahkan oleh Holy Lord. Jika tidak, dimanakah Prestise Holy Lord? Pemuda ini pasti sudah mati. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis tingkat bumi, dia tidak akan bisa menghindarinya. Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, mereka tidak mengerti mengapa pemuda ini melakukan hal tersebut. Apakah itu layak untuk harta karun yang unik dan semu ini? Sekalipun itu adalah harta karun asli, itu tidak sepadan. Ini karena nyawa seseorang lebih penting dari apapun. Bagaimana mungkin satu orang bisa menolak tanah suci? Ketika Sui Yan, yang berdiri di belakang Samsara, melihat pemandangan ini, matanya sekali lagi berubah menjadi lautan bintang. Mereka terus berkedip seolah dia sedang menyimpulkan sesuatu. He he. Melihat ekspresi Chen Zhong Tian yang agak heran, Yan Qing terkikik. Sepasang matanya yang jernih menyipit menjadi bulan sabit saat dia mengulurkan tangan rampingnya yang seperti batu giok dan mengacungkan jempol pada Feng Hao. Beraninya kamu menyinggung perasaanku, Chen Zhong Tian. Anda hanya mendekati kematian. Para pemuda yang berdiri di belakang Chen Zhong Tian tidak senang. Semuanya berjalan maju dengan ekspresi muram dan memarahi Feng Hao. Mereka semua adalah calon atau murid elit Chen Zhong Tian. Melindungi orang suci adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Anak bodoh, kamu berasal dari murid tanah suci yang mana. Cepat laporkan namamu. Cepat serahkan barangnya. Kalau tidak, kami akan memusnahkan jiwa dan ragamu. Semuanya berbicara dengan tegas dan melambaikan jari. Aura mereka melonjak seolah ingin membunuh Feng Hao dalam satu gerakan. Untuk apa kamu berteriak? Sebelum Feng Hao bisa mengatakan apapun, Yan Qing, yang berada di samping, merasa tidak senang. Wajah cantiknya menjadi dingin, dan suaranya seperti guntur, meredam semua kebisingan. Mata gadis muda itu bagaikan kilat, membawa aura yang tak terlukiskan. Mereka yang menatap matanya gemetar dan mundur selangkah. Chen Zhong Tian, sungguh mengesankan, bukankah itu hanya warisan dari orang suci agung? Apa hebatnya itu? Menghadapi Chen Zhong Tian yang seperti dewa, dia tidak terpengaruh sedikitpun. Dia memegang bola kecil itu di satu tangan dan membelai bulu lembutnya dengan tangan lainnya. Dia mencibir mulut kecilnya dan berkata dengan nada menghina. Kepribadiannya yang sulit diatur telah hilang sepenuhnya. Saat kata-katanya keluar, semua orang terkejut. Dia sedang mengejek seorang suci. Seketika, banyak orang mundur dengan cepat, takut mereka akan terlibat. Namun, banyak orang yang menebak identitas Feng Hao dan kelompoknya. Melihat mereka berempat, tidak ada satupun yang sederhana. Meskipun budidaya Feng Hao hanya berada di alam kehormatan bela diri, dia adalah seorang alkemis yang mengenakan lencana alkemis peringkat bumi tengah. Adapun Yan Qing, tidak perlu membicarakannya. Ada bola petir di tubuhnya yang melahap segalanya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat kultifasi aslinya. Bahkan Chen Zhongtian tidak bisa melihatnya. Adapun Suoyan, meskipun dia terlihat lemah, budidayanya juga berada di alam kehormatan bela diri. Yang paling penting adalah seluruh tubuhnya memiliki perasaan kabur yang khusus, membuat orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Itu sangat tidak nyata. Samsara tidak takut, matanya yang dingin begitu dingin hingga membuat hati dan tulang orang menggigil. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuat orang ingin menjauh darinya. Ini adalah dewa pembunuh. Setiap orang mempunyai perasaan seperti ini. Matanya acu-ta-acu seolah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dia bunuh. Bahkan orang suci biduk pun merasa gugup, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil energi sucinya untuk melindungi dirinya sendiri. Anda. Chen Zhongtian menatap lurus ke arah Yan Qing, kemarahan melonjak di matanya. Dia bisa merasakan tatapan aneh datang dari gadis muda ini. Kekuatan seorang biksu tidak bisa didurhakai. Dia menghujat kekuatan orang suci. Bagaimana dengan saya? Dia menambahkan 10 ribu marsial kristal dan Anda bahkan tidak mampu membelinya. Anda masih memiliki wajah untuk berbicara. Kamu benar-benar memalukan bagi tempat suci bidukmu. Yan Qing tidak takut padanya. Dia memelototinya dengan mata besarnya dan mencibir mulut kecilnya, berbicara dengan nada menghina. Chen Zhongtian sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya memerah dan aura suci melonjak, menutupi langit dan bumi, langsung menekannya. 618 Hualala Petik 2 Saint Maid yang deras itu seperti gelombang menggelora yang begelombang seperti lautan yang bisa menghancurkan segalanya. Setelah dilepaskan, murid biduk di sekitarnya tersapu. Mereka yang terlalu dekat dan tidak bisa melarikan diri tepat waktu akan terlempar seperti rumput bebek, jatuh kekejauhan dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setiap pasang mata membawa rasa takut saat mereka melihat sosok yang mirip dengan Dewa Suci. Gelombang Saint Aura yang bisa dilihat dengan mata telanjang berfluktuasi di udara, menciptakan riak yang membuat orang merasa tercekik. Kemanapun riak itu lewat, bumi akan retak dan retakan itu menyebar, langsung menuju ke Yang King. Saat ini, dia sangat marah dan tidak peduli. Meskipun dia tidak bisa membunuh siapapun di kota kuno, tidak masalah baginya untuk menekan mereka. Bagaimanapun, dia adalah calon Saint Lord dari Big Deeper Sacred Ground. Tanah suci laut utara seharusnya memberinya wajah, jika tidak, hal itu akan menyebabkan keretakan antara dua tempat suci. Kekuatan orang suci itu bagaikan gunung, dan banyak orang di kejauhan berlutut, tidak mampu berdiri dengan mantap. Formasi kura-kura hitam muncul di dada Feng Hao, menutupi seluruh tubuhnya. Orang suci itu mungkin akan menekannya, dan formasi kura-kura hitam melepaskan gelombang cahaya yang berkilauan, sangat mistis. Meski kedua kakinya telah tenggelam ke dalam tanah, ia masih mampu menahannya. Di sampingnya, seluruh tubuh samsara berputar dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika bukan karena suci Yan menahannya, kemungkinan besar dia akan langsung menyerang. Heh! Yan Qing tidak takut sama sekali. Dia mendengus pelan dan lapisan petir yang bisa melahap segalanya muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saint Aura sangat mengerikan, seperti badai, tetapi ia hancur berkeping-keping oleh petir yang dahsyat. Saint Aura yang tak terbatas bahkan tidak mengangkat ujung bajunya. Ya Tuhan, dia sebenarnya memiliki atribut petir. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Dalam sekejap, serangkaian hembusan napas terdengar. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Atribut petir, ini adalah atribut legendaris yang sangat langka. Kurang dari 1 dari 1 miliar orang yang memilikinya. Selain itu, karena karakteristik khusus dari atribut petir, banyak orang akan termakan oleh atribut mereka sendiri saat mereka dilahirkan. Oleh karena itu, mereka yang benar-benar memiliki atribut petir dan mampu bertahan hidup bahkan lebih sedikit lagi. Dengan kata lain, elemen petir sebanding dengan energi ilahi dan energi suci. Terlebih lagi, dengan karakteristik khusus dari elemen petir, bahkan fisik dewa dan fisik suci pun akan berada dalam posisi yang dirugikan. Tidak ada yang bisa mengabaikan atribut petir. Memang benar, dia, yang memiliki atribut petir, memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Oleh karena itu, setelah melihat Yan King benar-benar menggunakan atribut petir, Chen Zhong Tian juga tercengang. Dia merasa terancam oleh gadis muda ini. Murid-murid tempat suci biduk juga tercengang ketika mereka memandangnya seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka yang memiliki atribut petir sudah bisa berdiri bahu-membahu dengan sein fisik. Itu hanyalah fisik suci. Mata Yan King berkedip dengan cahaya perak, dipenuhi aura kejam, dan kata-katanya sedingin es. Chen Zhong Tian ini memang tidak memiliki fisik suci bawaan. Dia telah mewarisi warisan sage agung primordial, itulah sebabnya dia memperoleh energi suci. Memang benar, atribut petirnya memang sedikit lebih rendah daripada fisik suci bawaan. Anda. Orang suci biduk langsung marah ketika kekurangannya terungkap. Matanya menjadi transparan, dan aura suci berputar di sekitar tubuhnya, menekan segalanya. Tanah di bawah kakinya benar-benar runtuh, dan aura suci yang luas melonjak terus-menerus, bersiul ke arah Yan King seperti tsunami, seolah ingin mencabik-cabiknya. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Melihat dia masih belum mau menyerah, Yan King pun marah. Dia melempar bola kecil ke arah Feng Hao, dan sambil menangis pelan, dia memegang pedang panjang perak di tangannya. Dengan teriakan lembut, dia mengayunkan pedangnya, Thunder Whip. Saat suaranya terdengar, seekor naga petir setebal lengan melingkari ujung pedang, mengayunkan tubuh jahatnya yang dipenuhi aura destruktif saat menyerang dada orang suci biduk. Beraninya kamu. Orang suci biduk meraung. Dia mengulurkan tangannya, dan sejumlah besar energi suci melonjak. Dia mengirimkan sebuah telapak tangan, dan sebuah telapak tangan yang terkondensasi dari energi suci menamparnya. Ruangan itu berguncang, dan suara gemuruh terdengar. Seolah ingin langsung memusnahkan naga petir ini. Di bawah tatapan hampir 10 ribu pasang mata, naga petir putih keperakan dan telapak tangan transparan saling mendekat dan akan bertabrakan. Weng! Sebuah tangan besar terulur, langsung meraih naga petir dan telapak tangannya. Dengan sedikit mengepal, keduanya hancur, menyebar ke dalam ketiadaan. Haha! Saat semua orang tercengang, tawa yang besar dan menakutkan terdengar. Dalam sekejap, seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah ramah muncul di langit. Aura di tubuhnya murni, dan dia tampak sangat damai. Tidak ada aura pembunuh sama sekali, seolah dia adalah orang baik yang tiada taraf. Dengan penampilannya, semua orang tahu bahwa pertempuran yang tak tertandingi ini tidak akan berlanjut. Seseorang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu pastilah sosok yang perkasa. Apakah dia dari tanah suci laut utara? Saya pikir dia seharusnya seseorang dari Radiance Alliance. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak tahu apakah itu karena King Wu adalah orang suci dari sekte Iblis Bayangan Gelap, tapi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua yang baik hati ini. Ia bahkan merasa lelaki tua itu sengaja melakukan suatu tindakan. Di dunia yang kacau ini, Radiance Alliance memamerkan dirinya sebagai penyelamat dunia. Itu memusnahkan tanah suci laut utara, yang ditakuti oleh banyak kekuatan, dalam satu gerakan. Sejak saat itu, ia menguasai tanah suci laut utara dan memenangkan hati banyak orang. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, selain insiden dengan tanah suci laut utara, Radiance Alliance tidak melakukan hal yang tidak manusiawi. Sebaliknya, ia melakukan banyak perbuatan baik, yang sangat sesuai dengan namanya. Kalian berdua, bisakah kalian menghadap tanah suci laut utara milikku dan melepaskannya? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum ramah. Dia sepertinya tidak marah karena keduanya bertempur di kota kuno. Huff! Keduanya mendengus. Putra suci biduk melirik Feng Hao dan yang lainnya, lalu terbang keluar kota kuno tanpa menoleh ke belakang. Dia terbang ke arah tertentu, dan para murid dari tempat suci biduk secara alami mengikutinya dari dekat. Yan Qing juga menyimpan pedang panjang peraknya dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Dia bergumam, apa-apaan ini? Putra suci dari tanah suci bahkan tidak mampu membeli 10 ribu kristal bela diri. Sungguh memalukan. Mendengar kata-katanya, mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Jika putra suci bintang biduk masih ada di sini, dia pasti akan memulai pertarungan lagi. Putra suci biduk juga sangat tidak berdaya ketika dia bertemu seseorang dengan atribut petir. Itu sebabnya dia mundur lebih awal. Kalau tidak, dia pasti akan muntah darah karena marah. Setelah Feng Hao menemukan orang kuat itu dan memberinya 210 ribu kristal bela diri, kelompok itu meninggalkan Taobao Plaza dan berjalan menuju penginapan. He he. Melayang di langit, lelaki tua yang selalu memiliki senyum ramah di wajahnya kembali tertawa. Dia mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah, menghilang tanpa jejak. 619. Karena rumor yang sudah lama beredar, bukan hanya Sein Biduk yang datang ke wilayah Mang Utara. Dalam beberapa hari, dapat dikatakan bahwa banyak orang suci telah berkumpul, dan masing-masing dari mereka sangatlah luar biasa. Banyak dari mereka telah memperoleh warisan yang tiada taranya, dan semuanya mempesona, menimbulkan sensasi tertentu. Pada hari ini, susunan kuno teleportasi tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka tidak peduli sama sekali. Setelah kembali ke halaman kecil, atas desakan Yan King, dia mengeluarkan bongkahan pohon itu dan meletakkannya di atas meja. Sekilas, bongkahan pohon itu sudah layu, dan kulit kayunya sudah retak. Tidak ada vitalitas untuk dibicarakan. Namun, di bawah tatapan Zitong, Feng Hao bisa melihat aura kuno yang hampir tak terlihat tertinggal di sekitarnya. Meski samar, itu pasti ada. Jangan bilang padaku bahwa ada sebatang pohon penciptaan yang tersembunyi di dalamnya. Yan King melihat ke atas dan ke bawah tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia bertanya pada Feng Hao dengan curiga. Buka dan lihat. Meski ada senyuman di wajah Feng Hao, jantungnya berdebar seperti drum. Dia tidak bisa seratus persen yakin, tapi karena bola kecil telah mengingatkannya, itu pasti benar. Oke. Yan King jelas sedikit bersemangat. Dia meletakkan Xiao Kiyu Kiyu di atas meja dan mengambil bongkahan pohon itu dengan kedua tangannya. Setelah itu, lapisan kilau samar muncul di kedua tangannya. Busur listrik yang dapat mencuri perhatian seseorang melintas saat mereka memotong lapisan kulit pohon busuk seperti bilah tajam. Desir, desir. Kontrolnya sangat tepat, seolah dia takut akan menghancurkan harta karun di dalamnya. Dia sangat berhati-hati, jadi kecepatannya juga sangat lambat. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia melihat ke arah Xiao Kiyu Kiyu, yang matanya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Dia berpura-pura tidak melihatnya dan terus melihat benjolan di pohon itu. Saat ini, Sue Yan dan Samsara juga diam-diam duduk di samping, menunggu hasilnya. Jika itu benar-benar pohon penciptaan, mereka akan kaya. Nilainya setidaknya 10 juta marsial kristal. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat gumpalan pohon itu perlahan menyusut, Yan King tampak gugup. Telapak tangannya berkeringat saat dia menatap benjolan pohon di tangannya. Perlahan, pesona kuno yang samar merembes keluar dari dalam. Warna hijau samar itu penuh dengan vitalitas, menyebabkan hati mereka berempat melonjak secara bersamaan. Masih ada lagi. Itu pasti pohon dunia. Dia sudah melakukan kontak dengan Feng Hao dua kali, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fluktuasi pohon dunia. Saat ini, dia sudah tenang. Kali ini, dia memang mendapat untung besar. Bongkahan pohon tak mencolok yang ditinggalkan sejak zaman dahulu ini masih terpelihara hingga saat ini karena mengandung kayu dunia, dan tidak membusuk menjadi lumpur. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar pohon dunia. Yan Qing berteriak kaget saat dia melihat tunas kecil yang tumbuh dari benjolan layu di tangannya. Itu diselimuti warna hijau dan dipenuhi vitalitas. Itu berkilau seperti pohon muda giyok, dan matanya yang seperti air musim gugur yang jernih dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Ini bukan pohon dunia biasa. Ada senyuman lembut di wajah cantik Sue Yan. Di bawah tatapan bingung Yan Qing, dia perlahan berkata dengan nada misterius, mengapa kamu tidak mengupasnya dan melihatnya. Oh, itu benar. Yan Qing kembali sadar dan dengan hati-hati mengupas kayu mati di sekitar pohon dunia. Tiba-tiba, sebatang pohon muda kecil yang memancarkan cahaya hijau redup muncul di depan semua orang. Bentuknya seperti lembu, dan daunnya seperti luan. Kayunya seperti tangkai, dengan daun berwarna hijau dan batang berwarna ungu. Jika bukan pohon dunia, apa lagi yang bisa terjadi? Ya Tuhan, ini adalah pohon muda lengkap dari pohon dunia. Yan Qing berteriak kaget, matanya yang besar terbuka lebar, dan mulut kecilnya yang berwarna merah muda membentuk huruf O. Setelah itu, dia lupa menutupnya. Di depan mereka, itu bukan lagi bagian dari pohon dunia, karena telah tumbuh batang berwarna ungu. Apa maksudnya ini? Artinya, ia bisa tumbuh. Sebuah cabang kecil bernilai puluhan juta kristal bela diri. Jika pohon dunia ini dibiarkan tumbuh. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika pedagang itu mengetahui hal ini, Feng Hao tidak percaya bahwa dia tidak akan membenturkan kepalanya ke dinding. Harta yang tak ternilai harganya bahkan telah sedikit menggerakkan samsara yang dingin, dan sudut mulutnya yang kaku sedikit bergerak. Meski hanya sebatang pohon muda, namun nilainya tak terukur. Itu bahkan lebih berharga daripada harta karun kuno. Sungguh suatu berkah. Sue Yan menghela nafas pelan. Dia melirik pemuda yang tersenyum di sampingnya dan merasa lebih bingung. Hanya ada sedikit orang yang tidak termasuk dalam alam fenomena langit. Saat itu, karena Yan Qing bukan milik alam fenomena surgawi, dan karena rasa penasarannya, mereka berdua menjadi sahabat. Hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang ditemui Yan Qing ketika dia pergi ke kerajaan kecil juga adalah orang yang bukan milik alam fenomena surgawi. Kapan begitu banyak orang yang bukan anggota alam fenomena langit muncul? Apa yang akan terjadi jika orang-orang ini berkumpul? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Bahkan alam fenomena langit pun tidak dapat menangkapnya. Pada saat ini, bola kecil, yang sedang berbaring di atas meja, berdiri dengan arogan dengan ekspresi puas di wajahnya. Namun, hanya Feng Hao yang mengetahuinya. Di mata Yan Qing dan yang lainnya, itu terlihat sedikit lucu. Ia tidak punya pilihan selain mengayunkan kaki depannya pada tuannya yang tidak bermoral, memprotes bahwa orang ini telah mengambil pujiannya. Namun, pohon dunia ini harus ditanam di tanah ilahi. Jika tidak, maka ia tidak akan bisa tumbuh. Jika ditanam di tanah biasa, ia malah akan layu dan mati karena aki spiritualnya. Setelah semua orang tenang, Sue Yan menjelaskan lagi. Tanah ilahi Jantung Feng Hao berdetak kencang. Bukankah ada sebidang kecil tanah suci di Saint Medical Saint Ground? Namun, Feng Hao tidak tahu jenis tanah ilahi apa yang dibutuhkan pohon dunia. Tanah ilahi Bagaimana dengan yang ada di rumahku? Yan Qing memiringkan kepalanya dan bertanya. Matanya penuh kegembiraan. Guntur melambangkan kehancuran. Pohon dunia tidak dapat bertahan. Sue Yan menggelengkan kepalanya. Percakapan mereka berdua membuat Feng Hao terkejut. Tanah ilahi mewakili tanah yang mengandung persona ilahi. Berdasarkan kata-kata ini, sepertinya ada tanah ilahi atribut guntur di keluarga Yan. Keluarga Yan tidak sederhana. Hati Feng Hao bergetar ketika ekspresi ngeri melintas di matanya. Yang dibutuhkan pohon dunia adalah tanah suci yang penuh vitalitas. Sue Yan menjelaskan. Dia melirik lencana di dada Feng Hao dan berkata, sebenarnya, akan lebih cocok untuk menanamnya di tanah suci, di tanah suci medis suci. Di situlah dewa kekosongan menciptakan ensiklopedia kedokteran yang pertama. Oh! Mata Feng Hao berbinar saat mendengar ini. Ngomong-ngomong, Feng Hao, kamu adalah apoteker tingkat surga. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk memasuki Saint Medical Saint Ground, kan? Yan Qing bertanya. Tentu saja. Feng Hao menganggup dan sudut mulutnya melengkung indah. Meskipun dia tidak mau, Yan Qing tetap memberikan pohon muda pohon dunia kepada Feng Hao. Bagaimanapun, hanya Feng Hao yang berhak memasuki Saint Medical Saint Ground. Namun, Feng Hao terpaksa menyetujui banyak persyaratan yang tidak adil. Rencana umumnya adalah masing-masing dari mereka berempat akan mendapat bagian dan Saint Medical Saint Ground juga akan mendapat bagian. Anakan pohon yang malang itu dibelah sebelum dapat tumbuh. 620. Duduk bersila di tempat tidur, Feng Hao diam-diam mengingat kejadian hari itu, lalu membuka matanya. Aku telah membuat musuh kuat lainnya. Feng Hao tersenyum pahit. Putra biduk-biduk ini telah memperoleh warisan Sage Agung dari zaman dahulu dan memiliki energi suci. Kekuatannya sangat mengerikan, dan saat ini dia masih tidak mampu melawannya. Sepertinya masalah di makam kuno pertarungan surga tidak sesederhana itu. Ekspresi Feng Hao berubah serius ketika dia mendengarkan suara samar yang datang dari jauh. Kali ini, Nefrite Saint Child pasti akan datang juga. Dengan tambahan Chen Zhong Tian, dia sebenarnya telah menyinggung dua orang suci sekaligus. Ini setara dengan secara tidak langsung menyinggung dua tempat suci. Namun, ketika dia memikirkan tentang keunikan makam kuno pertarungan surga, Feng Hao merasa sedikit lega. Kalau tidak, dia tidak perlu pergi. Pergi ke sana tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Semuanya berasal dari kekuatan. Jika inti senogeneik menyatu dengan elemen petir, menjulurkan lidahnya dan menjelat bibirnya yang kering, mata Feng Hao membara karena gairah. Kecepatan kemajuan di alam bela diri bergantung pada kekuatan energi dalam tubuh. Pada saat ini, meskipun inti heterogennya telah mengintegrasikan lima atribut utama kristal ganjil, dibandingkan dengan kekuatan ilahi nefrite Dewa Matahari dan kekuatan suci Sein Biduk, jaraknya terlalu jauh. Namun, jika dia bisa menyatu dengan atribut petir kristal aneh, Feng Hao percaya bahwa energi di tubuhnya pasti tidak kalah dengan Sein Energi. Jika itu adalah energi kekosongan, aku ingin tahu apakah itu sebanding dengan kekuatan ilahi. Mata Feng Hao bersinar dengan antisipasi saat dia melihat pusaran hitam pekat yang melahap pikirannya. Dia punya perasaan bahwa dia hanya akan mampu benar-benar berdiri di puncak seluruh dunia ketika dia mampu mengendalikan energi bela diri kekosongan ini. Dia sangat percaya. Hanya saja, mengendalikan kekosongan bela diri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penguasa alam bela diri kekosongan semuanya sangat berbakat, tetapi mereka semua mati karena alam bela diri kekosongan. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan mengikuti jalan lama mereka. Namun, jika dia bisa mengendalikan seni bela diri ilusi, maka alam bela diri akan menjadi hal yang mudah baginya. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Yang paling dia inginkan sekarang adalah atribut petir kristal aneh. Aku akan bertanya pada Yan King di lain hari. Masalah atribut guntur kristal ganjil hanya bisa diselesaikan oleh Yan King. Feng Hao juga percaya bahwa keluarga Yan pasti akan memiliki atribut petir kristal ganjil. Mengenai harganya, Feng Hao siap menggunakan buah ki sebagai gantinya. Dia merasa keluarga Yan tidak akan menolak. Bagaimanapun, buah ki adalah benda suci yang tidak bisa diperoleh. Setelah memikirkan semua ini, dia membalik tangannya dan mengeluarkan barang-barang yang direbut Little Ball hari ini. Hal ini terlalu aneh. Cakram di tengah sepertinya merupakan diagram formasi yang tidak bisa dijelaskan. Itu sangat rumit dan memiliki garis-garis sederhana, tetapi terlihat tersentak-sentak dan sulit untuk dipahami. Di sampingnya, ada seekor naga besar bersisik. Sisiknya sangat indah, membuat keseluruhan naga terlihat sangat hidup. Ini memberi dampak visual kepada orang-orang seolah-olah hendak melayang ke langit. Sayangnya, ia telah kehilangan semua spiritualitasnya dan redup seperti patung tanah liat. Melihat Feng Hao mengeluarkan benda ini, bola kecil juga mengebor kerahnya. Sepasang matanya yang berbinar menatap langsung ke benda aneh ini. Apa ini? Mata umu itu bersinar, dan Feng Hao melihatnya berulang kali, tetapi dia tidak menemukan petunjuk sedikitpun. Jika bukan karena bola kecil yang merebutnya, dia pasti akan mengira itu palsu. Karena itu terlalu baru. Tidak ada aura kuno dan begitu utuh, berkilau dan cerah tanpa sedikitpun rasa kasar. Memang tidak ada bedanya dengan yang palsu itu. Adapun pria kekar, dia juga berpikir begitu. Oleh karena itu, setelah Sue Yan mengungkapnya, dia tidak bisa membantahnya. Namun, itu lebih karena keadaannya terlalu aneh dan dia terkejut. Iya iya. Bola kecil menjulurkan kaki depannya dan menggerakkan tangannya beberapa saat. Setelah beberapa saat, Feng Hao mengerti sedikit dan bertanya dengan ragu, maksudmu meneteskan darah? Iya iya. Xiao Qiuqiu mengangguk setuju. Chen. Melihat bahwa itu tidak terlihat seperti kebohongan, Feng Hao membalik tangannya dan mengeluarkan Arden Cloud Sword. Dia menyayat jarinya dan tanda darah muncul. Darah menetes dan memercik ke benda aneh ini. Saat menggelinding, setetes darah langsung meresap ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sesuatu yang aneh terjadi. Tempat di mana tetesan darah merembes ke dalamnya benar-benar memperlihatkan kilau yang cerah. Kilaunya berkedip-kedip dan ada spiritualitas besar yang mengalir di dalamnya, yang sangat mengejutkan. Apa ini? Feng Hao mengambilnya dan dengan hati-hati melihat kilau kecil ini. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tempat yang telah terkikis oleh darah ini seperti batu akik dan batu giyok, bersinar dengan kilau yang bergerak. Dibandingkan dengan patung tanah liat di sekitarnya, itu seperti langit dan bumi. Iya iya. Bola kecil di samping berserus olah-olah itu mendesaknya. Mungkinkah aku harus mencucinya dengan darah? Setelah berpikir sejenak, Feng Hao mengeluarkan Arden Cloud Sword lagi dan menyayat jarinya dengan keras. Segera, darah muncrat. Dibawah kendali tepat Feng Hao, darah menodai setiap sudut benda ini. Genangan darah perlahan meresap ke dalamnya. Berdengung. Petik 2. Raungan panjang yang mampu menggerakkan jiwa terdengar. Patung yang awalnya terbuat dari tanah liat, setelah dicuci dengan darah Feng Hao, segera mengubah penampilannya. Itu mempesona dan perlahan melayang. Garis-garis padadis di tengah objek perlahan menyala. Ada kilau mengalir di dalam dan spiritualitas khusus menyebar. Spiritualitas ini tidak hilang tetapi langsung terkondensasi ke dalam tubuh naga besar yang berputar-putar di sekitar cakram. Mengaum. Petik 2. Raungan naga menembus sembilan langit dan menyapu pikiran orang. Naga besar itu sepertinya hidup kembali saat ia mengangkat kepalanya dan meraung, seolah sedang mengeluarkan sesuatu. Suaranya nyaring dan membawa makna yang tidak bisa dijelaskan. Ketika suara itu keluar, hampir separuh kota Kunoming Utara dapat mendengarnya. Banyak orang yang dikejutkan oleh auman naga tersebut dan semua melihat kesumber suara. Di beberapa ruangan, mata yang cerah bersinar, dan semuanya bersinar dengan takjub. Harta karun spiritual. Ini bukanlah auman naga sungguhan, tapi suara harta karun. Ia mengumumkan bahwa ia telah melihat terang hari lagi. Pada saat ini, Yan King dan Sui Yan yang sedang bermain di dalam ruangan juga tercengang saat mendengar suara tersebut. Segera, mereka melihat kediaman Feng Hao. Mereka sangat dekat dan dapat mengetahui dengan jelas dari mana suara itu berasal. Suara ini. Tubuh Sui Yan bergetar sementara sedikit keterkejutan muncul di matanya. Setelah itu, dia menjepit jari-jarinya berulang kali, dan langit berbintang yang menutupi langit sekali lagi muncul di matanya. Mereka berkedip cemerlang saat menyimpulkan makna yang tak terlukiskan. Segel naga pemakan surga telah lahir. Dia membuka mulutnya dan berseru. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa itu segel naga pemakan surga? Jelas sekali, Yan King belum pernah mendengar nama ini dan bertanya dengan ragu. Ayo pergi dan lihat. Saat ini, emosi muncul di wajah tenang Sui Yan untuk pertama kalinya. Dia menarik Yan King keluar kamar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!